Pemirsa hari ini genap satu tahun sudah Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta tanpa pendamping. Anies menagih janji DPRD DKI Jakarta agar segera memutuskan calon wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Satu tahun sudah Anies Baswedan bekerja seorang diri memimpin ibu kota DKI Jakarta tanpa pendamping. Anies ditinggalkan wakilnya Sandiaga Uno yang mengundurkan diri karena ikut berlaga di pemilihan presiden 2019. Anies kini menagih janji DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan calon wakil Gubernur pengganti Sandi. Anies mengaku beban pekerjaan mengurus ibu kota yang sangat kompleks ini cukup berat. Kita berharap DPRD segera menyiapkan agar segera bersidang. Karena ini adalah bulan terakhir DPRD periode ini bertugas. Harapan saya mereka bisa tuntaskan sebelum selesai masa jabatannya. Jadi supaya dicatat dalam sejarah, kan catatan sejarahnya terjadi kekosongan Gubernur, DPR bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan. Nah ini tinggal satu bulan, mudah-mudahan nanti mereka bersidang dan terpilih salah satu. 10 Agustus 2018, Sandiaga Uno meninggalkan kursi wakil Gubernur DKI Jakarta karena memutuskan ikut bertarung di Pilpres 2019 bersama Prabowo Subianto. Usai Anies ditinggalkan Sandi, sejumlah tahapan pemilihan wakil Gubernur yang baru sudah dilakukan. Jatah kursi wakil Gubernur DKI Jakarta masih dibahas dua partai politik, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Kedua parpol juga sudah mengajukan nama, yaitu Agung Yulianto dari Gerindra dan Ahmad Saiku dari PKS. Namun proses penggantian wakil Gubernur DKI Jakarta ini mandek di DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.